Produsin mobil listrik asal Vietnam, FinFest, dikabarkan bakal berinvestasi di Indonesia. Kabar tersebut itu pun dapat dipastikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rahmat Kaimudin, pada beberapa waktu lalu yang menyebut, bila FinFest merupakan salah satu dari lima perusahaan otomotif asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga diharapkan perkembangan keliaraan bermotor listrik berbasis baterai nasional bakal semakin maju. Hanya saja, terkait rincian rencana kedatangan dan investasi FinFest di Indonesia, dirinya belum mau berbicara lebih jauh. Begitu pula ketika redaksi mencoba menghampir masingnya ke pihak Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM sejak pekan lalu. Sebelumnya, diberitakan Reuters FinFest merupakan salah satu produsen mobil listrik terbaru yang mulai agresif dalam melakukan penetrasi ke sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Hal itu sebagai upaya melancarkan penetrasi. Selain itu, pabrikannya juga bakal menanamkan investasi sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Adapun dana tersebut nantinya bakal digunakan untuk membangun pabrik perakitan, melalui fasilitas itu diharapkan nantinya perusahaan akan mampu memproduksi 30 ribu unit sampai dengan 50 ribu unit mobil listrik per tahunnya. Investasi tersebut dikabarkan juga merupakan bagian dari rencana besar FinFest untuk dapat berinvestasi sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,6 triliun rupiah di pasar Indonesia dengan jangka panjang. Mengingat, FinFest juga telah mengidentifikasi Indonesia yang merupakan salah satu dari tujuh kluster pasar baru sebagai pasar potensial dalam mendirikan fasilitas manufaktur kendaraan listrik yang berterai. Melalui pembangunan pabrik diharapkan biaya produksi dan bahan baku jadi lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.